Pasca terjadinya aksi penyerangan gedung DPRD Kota Jambi yang dilakukan ratusan pelajar, puluhan personil kepolisian dari Polda Jambi dan Polresta Jambi langsung dikerahkan untuk melakukan pengamanan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Selain personil berseragam lengkap, pihak kepolisian juga menerjunkan kendaraan water cannon untuk pengantisipasi terjadinya serangan susulat. Petugas kepolisian juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam proses identifikasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu yang digunakan oleh pelajar untuk melakukan aksi pengerusakan. Karoops Polda Jambi Kombes Pol Imam mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil Polda Jambi untuk melakukan pengamanan lokasi. Untuk motif penyerangan, pihaknya belum mengetahui apakah terkait Omnibus Law atau tidak. Pihaknya akan melakukan pelacakan nomor pelat motor para masa penyerang melalui CCTV dan video. Hingga berita ini diturunkan, sudah ada tujuh orang pelajar yang diamankan di Polres Tajami. Pertanyaan, kita belum tahu, tapi yang jelas ini sudah ada tujuh orang diamankan, akan kita kembangkan. Saya juga mencoba untuk mencari CCTV-nya ini, atau siapa yang punya video, akan kita lacak mungkin dari nomor kendaraan yang digunakan. Ya kalau nomornya... Amri Salvatli, Jambi TV